Jangan lupa subscribe youtube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemintaan THR kepada pengusaha juga terjadi di Surakarta, Jawa Tengah. Oknum Linmas meminta THR berbekal surat yang ditanda tangani lurah gajahan. Wali kota Surakarta, Gibran Raka Buming Raka, beratangi sumber toko di Jalan Coyudan, Surakarta. Yang mengembalikan uang hasil penghutan yang dilakukan oleh Oknum Linmas di Kelurahan Gajahan. Gibran sempat berdialog dengan pihak toko dan meminta mereka untuk tidak takut menolak permintaan tersebut. Selain itu, Gibran memastikan akan memecat pelurah gajahan yang menetangani surat yang digunakan Linmas saat meminta uang. Kita itu membiasakan diri untuk sesuatu yang benar. Jangan membenarkan sesuatu yang sudah biasa. Itu loh tradisi umum ini kok. Dibiarkan, ini kan nggak bisa. Harus dipotong. Salah satu pendagang mengaku penghutan ini dilakukan setiap penjelang lebaran dengan nominal bervariasi. Ya, pakai surat. Terus nanti suruh tanda tangan gitu sama nominal uangnya dicuruh nyatet gitu. Berapa penghasilnya kemarin? Nek, kemarin 50. Tapi setiap lebaran ini pasti tak siap. Sementara menurut salah satu anggota Linmas, latar belakang penghutan tersebut karena selama ini Linmas tidak pernah mendapatkan parsel ataupun THR. Mereka mengaku tidak akan menarik penghutan tanpa persetujuan dari lurah. Terus ketika kita ada undingan, ada wakil, misalnya wakil, mas, terus nama Linmas juga, LPMK, lembaga LPMK, yaitu lembaga LPMK, akhirnya mau tanda tangan. Terus mengizinkan, terus lalu lah ikut tanda tangan itu. Sebelumnya, penghutan dilakukan oleh Linmas Gajahan kepada 145 toko di kawasan ini dengan total 11,5 juta rupiah. Permintaan uang dilakukan dengan berbekal surat bertanda tangan lurah Gajahan dengan nali zakat dan sedegah untuk 22 anggota Linmas. Dari Surakarta, Jawa Tegah, Sip Tiantoro, AY News melaporkan.